Hingga saat ini, Hamas dan Israel masih terus terlibat perang. Eran dom Israel pun semakin sering dibobol oleh serangan udara dari militan Palestina. Dilaporkan 116 roket Hamas diluncurkan dari Gaza menyerang Israel, dikutip dari The Teams of Israel. Hal tersebut disampaikan oleh pasukan pertahanan Israel EDF. Militer Sionis kembali menuduh Hamas menembakkan artileri dari zona kemanusiaan di Gaza selatan EDF mengatakan kawasan itu bertujuan untuk menghentikan bahaya yang menimpa warga sipil. Tak hanya itu, EDF melaporkan sebanyak 116 roket ditembakkan Hamas ke Israel. Angka itu tercatat sejak 18 Oktober 2023 silam. Militer Israel mengklaim dari ratusan roket tersebut, 38 di antaranya justru jatuh di dalam Gaza. Kegagalan itu disebut membahayakan warga sipil Palestina. Namun sebanyak 78 roket, Hamas berhasil memporak-porandakan Israel. Kondisi itu membuat warga telepon Afif dibayang-bayangi serangan mengejutkan hingga hidup yang terancam. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!